Peluncuran sistem inovasi bertani lahan sempit akrat disapa dengan istilah Sitalas. Lahan pertanian yang terus berkurang menjadi kendala masyarakat untuk meningkatkan hasil pertaniannya. Dilihat pembangunan di kota Mataram, menjadikan lahan pertanian kota ini terus dipangkas. Pemerintah kota Mataram memprediksi lahan pertanian di kota Mataram yang masih tersisa kini hanya 142 hektare saja. Atau sama dengan hanya tersisa 33% dari lahan pertanian produktif sebelumnya. Itu pun hanya terdapat di bagian pinggiran kota Mataram saja. Untuk menjawab persoalan ini, pemerintah kota Mataram melalui Dinas Pertanian Kota menuncurkan program kreatif. Program Sitalas dengan sistem tanam hidroponik ini diharapkan mampu menjawab persoalan pertanian ke depan. Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Haji Mutawali, menyatakan kesiapannya memfasilitasi masyarakat mengembangkan teknologi pertanian. Kalau dia sistem berkelompok, kalau kemarin kan kita bentuk bantuannya, katakanlah benih, pupuk, dan lain sebagainya. Besok bentuk bantuannya beda lagi. Kita bantu dia sarana seperti ini. Kita kasih dia pipanya, kita kasih dia sarana seperti ini. Jadi dia yang lakukan. Pengembangan teknologi sistem tanam hidroponik nantinya akan lebih diarahkan pada pengembangan jenis tanaman hortikultura. Hasil pengembangan teknologi pertanian ini nantinya mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat kota Mataram. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, GRTV.